Dulu saya gak nyangka bisa tetap beraktifitas seperti ini. Punya usaha sendiri dan menjalani hidup dengan semangat yang positif. Saya memasok dagangan kacang ke puluhan warung hampir setiap hari. Dan Alhamdulillah bisa terus jaga kondisinya. Umur 18 tahun saya udah kena gagal ginjal. Ya namanya masih remaja, saya gak bisa terima keadaan seperti ini. Bahkan sempet kabur dari rumah. Saya jadi sensitif banget, cepet marah dan frustasi dengan kondisi saya. Saya menolak uluran tangan orang lain dan merasa mereka selalu mau membicarakan penyakit saya di belakang saya. Tapi ibu gak pernah berhenti support, keluarga juga. Jadi pelan-pelan saya bisa menerima kondisi saya. Melihat ibu sangat kuat dan sabar merawat saya dan keluarga yang begitu perhatian, saya jadi mulai menerima bahwa saya sakit dan harus menjalani cuci darah. Dan ternyata setelah dijalani, ya tidak semenakutkan yang saya bayangkan. Dengan mau menerima dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat, saya menerima kondisi dengan ikhlas, lebih sabar, saya bisa kembali menjalani hidup dan beraktifitas. Keluarga saya itu semangat terbesar saya. Saya gak mau orang memandang dan memperlakukan saya berbeda. Saya punya gagal ginjal. Saya berusaha untuk selalu optimis untuk jadi orang yang lebih berguna dengan menjaga kondisi dan rutin serta sabar menjalani perawatan. Keluarga saya juga jadi sumber kebahagiaan saya. Kita sebagai pasien gagal ginjal perlu menerima dukungan dari mereka. Dengan mau membuka diri, disiplin, dengan keseharian kita, walau punya gagal ginjal, kita tetap bisa produktif. Semangat hidup, semangat merdeka!